Beacukai Ngurah Rai Bali gagalkan rencana pengiriman 24 tengkorak manusia menuju Belanda. Diketahui 24 tengkorak manusia ini berasal dari rentang waktu kematian yang lama. 24 tengkorak manusia yang sudah diukir dan diberi hiasan ditemukan oleh Beacukai Ngurah Rai dalam kiriman menuju Belanda. Melalui pos Indonesia, 4 karton berisi masing-masing 12 tengkorak ini dikirim dalam 2 hari yang berbeda, yaitu 11 dan 18 Januari 2018. Dalam manifest, pengirim mengaku isi kiriman adalah hiasan berbentuk tengkorak yang terbuat dari fiber. Untuk memastikan keaslian tengkorak, Beacukai Ngurah Rai mengirim sampel dan berkoordinasi dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya Bali, NTT dan NTB. Petemuan sementara bahwa ini adalah sepertinya diduga asli kepala manusia yang memang menjadi benda yang salah satu objek di dalam Undang-Undang Tentang Cagar Budaya. Tindakan selanjutnya adalah kami hari ini setelah ekspos kami serahkan kepada mereka untuk dilakukan tindak lanjut sebagaimana seharusnya. Dari penelitian oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Bali, diketahui 24 tengkorak manusia ini berasal dari rentang waktu kematian yang lama. Dilihat dari seni pahat dan ukiran yang ada, kemungkinan tengkorak-tengkorak ini dipakai sebagai karya seni atau ritual penguburan dari Dayak atau Papua. Pengirimnya merupakan warga negara Indonesia berinisial R yang berasal dari Kuta. Hingga saat ini 24 tengkorak masih diamankan pihak Beacukai Ngurah Rai dan akan diserahkan pada Badan Pelestarian Cagar Budaya Bali untuk ditindak lanjuti. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Eh, udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Sampai jumpa.